Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Channelnya para tenaga honorer, P3K, dan aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas berita yang datang dari antaranyews.com terkait dengan pernyataan dari salah satu anggota DPR RI kepada Menteri Pendayagunan Aparatur Negara terkait dengan penataan tenaga honorer. Untuk selengkapnya, silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Juni Margir Sang, meminta kepada Menteri Pendayagunan Aparatur Negara, Abdullah Aswaranas, agar menyampaikan seluruh data tenaga honorer yang telah terdaftar di Kementeriannya kepada Komisi 2 DPR RI. Yang menyebutkan hal itu, lantaran ada indikasi bahwa daftar tenaga honorer yang sudah terdaftar di Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara terindikasi masih banyak juga tenaga honorer yang belum terdaftar di database tersebut. Junimar pun menyebutkan pihaknya menilai masih terdapat tenaga honorer yang hanya terdaftar di daerah dan belum terdaftar di Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara. Menurut Junimar, masih banyak tenaga honorer yang tidak terdaftar di Kementerian Bank RB akibat kepala daerah tidak kunjung melaporkan data para honorer tersebut. Sebagai contoh, misalnya seseorang sudah menjadi tenaga honorer selama 20 tahun, tetapi nama dia tidak masuk ke dalam database pusat, sedangkan orang yang baru mengabdi itu sudah masuk dalam database. Oleh itu, pihaknya meminta agar supaya Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara memberikan database tersebut kepada Komisi 2, sudah beberapa orang honorer yang terdaftar resmi di Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara. Junimar menyampaikan hal tersebut dalam rapat Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara Abdullah Aswaranas di DPR Senayan beberapa waktu yang lalu. Pada kesempatan itu, dia juga mengatakan bahwa berdasarkan temuan di lapangan, terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan data yang terekam di Kementerian Panel B dengan jumlah tenaga honorer yang saat ini masih bekerja. Apabila hal tersebut memang terjadi, maka harus dilakukan penyesuaian dengan kondisi dan jumlah real tenaga honorer yang ada. Kalau memang mereka tidak terdaftar, itu yang dikatakan oleh Juni Magdi Sang, kenapa mereka tidak terdaftar? Biasanya ini menjadi kewenangan yang disengaja ataupun tidak disengaja oleh kepala daerah. Sehingga pihaknya menilai dan merasa kasihan kepada para tenaga honorer misalnya yang telah berusia 51 tahun, akan tetapi namanya tidak terdaftar dalam database BKN. Sebelumnya, Juni Mar sendiri mengatakan bahwa Komisi 2 DPR RI telah membuka ruang pengaduan secara online melalui situs halujg.id.garinglapor bagi para tenaga honorer yang belum diangkat menjadi P3K. Hal itu untuk memperjuangkan pengangkatan seluruh pegawai honorer menjadi P3K. Pasalnya Juni Mar mengaku masih melihat banyak tenaga honorer yang mengeluh lewat media sosial. Nah, rekenakan sekalian demikian permintaan dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI ini selaku komisi yang menangani persoalan tenaga honorer kepada Kementerian Pendayar Gunaan Aparatur Negara. Permintaan itu terkait dengan database para tenaga honorer yang sebaiknya dibuka dan diserahkan kepada DPR. Demikian informasi ini, rekan-rekan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.